Intro Foodies, lihat makanannya satu ini, pasti keingetan sama restoran terkenal yang banyak di mall-mall gitu kan? Ada nasi dan aneka daging bisa jika di atas hot plate, pakai saus dan bumbu sederhana, tapi aromanya beh, benar-benar menggoda. Eits, tapi yang mewah begini biasanya kan harganya mahal ya. Tenang, namanya juga makan receh gitu loh. Nggak main dong kita sama yang mahal-mahal, nggak cah ya? Yaudah, sini cus, langsung aja merapat kita Foodies. Beef lagi, beef lagi, ya namanya juga beef lovers ya. Jadi kita icip-icip yang perlu makanan yang beef, tapi yang ini juga nggak kalah spesial. Foodies, ini beef, tapi harganya udah pasti recehkan. Kita masak dulu di simpen di mana nih mas? Ada beef yang dimasak langsung pakai hot plate? Udah bisa nebak belum, putih mau ngolah beef ini jadi apa sih kira-kira? Jadi ini yang lagi dimasak, ini adalah wagyu melty. Nah, kalau dilihat dari potongannya tuh ada hot plate yang kira-kira mau dimasak apa. Jadi kita mau bikin di sini rice and pepper. Ya hampir miliknya yang ada di sana, di pusat perbelanjaan itu loh. Nah, itu kan versi fancy-nya. Nah, ini versi receh-nya. Terus abis ini apalagi mas? Biar harga terjangkau, tapi soal bahan nggak kaleng-kaleng dong, Foodies. Pilihannya ada wagyu melty, double beef, sliced chicken, sama salmon. Bumunya sederhana, cuma pakai garam dan lada aja biar ada sensasi gori alami dari dagingnya itu sendiri. Kalau dilihat ukurannya, ini sebetulnya hampir sama semua ya. Tapi salmon kan emang potongan ya, jadi kayak gede banget. Jadi rata-rata ini 150 gram, 200 gram beefnya. Itu kalau double ya dikali 2. Banyak ya, 400 gram, hampir setengah kilo loh. Iya, bener. Buat harga si ekonomis ini, dikasih banyak daging yang nggak bakalan rugi kok, Foodies. Belum lagi tambahan telur dan juga jagung. Beuh, bakalan jadi top of mind ya. Kalau ditanya, mau makan apa sih kamu? Kalau ngeliat nih, tadi kan hitungan gramnya gede-gede ya. Pasti mikirnya mahal, ya kan? Tenang. Kalau di sini ya, seperti biasa udah pasti recehan. Kalau di pusat perbelanjaan sana, bisa sampai ratusan ribu. Di sini kolohan ribu aja. Ya, udah bakal kenyang banget. Namanya juga makan receh. Udah pasti kasih rekomendasi yang recehan juga dong. Meskipun makanannya semewah ini. Harganya, Foodies, you know what? Mulai dari 25 ribu aja. Wow, mantep banget ya recehnya. Tara, ini udah jadi. Di sini emang disajikannya itu udah setengah mateng. Kan biasanya emang mentah banget ya. Dimasak lagi. Kalau ini udah setengah mateng, jadi kita nggak perlu nunggu lama. Kalau gitu, ini kan udah mau mateng ya? Aku mau di meja aja ya, mes ya? Oke, saya buat. Ya kan? Sebelum disajikan ke atas meja, ada sentuhan akhir dari lada hitam, brown sauce, dan juga irisan daun bawang. Wih, dari aromanya aja dijamin bakalan sedap banget nih ya kalau masuk ngulut. Kita akan aduk ya, Foodies ya. Jadi sebenernya aku nggak terlalu suka diaduk, tapi kita akan coba yang gini untuk diaduk dulu aja. Ternyata bukan cuma bubur aja yang ada tim diaduk dan nggak diaduk. Rice paper juga nih, Foodies. And kalau mau diaduk, wajib ya aduknya saat hot plate-nya masih panas ya, biar tercampur merata. Meski daging dan telurnya udah mateng, Foodies. Oh iya, jangan lupa tambah racikan garlic sauce sama honey garlic sauce biar makin lazis rasanya. Ternyata sausnya pas. Tadi aku asal masuk masukin aja, aku keasinan tapi ternyata pas ya. Karena dicampur sama nasinya. Kalau memang mau dicampur, kalian bisa tambah garlic sauce-nya. Gurihnya merata, asinnya merata. Tapi kalau memang nggak akan dicampur kayak gini nih, ini sengaja aku nggak kasih lagi garlic sauce-nya. Supaya rasanya tetap rasa asli dari yang udah dibumbuin di awal tadi. Ini balik lagi ke preferensi masing-masing New Foodies. Lebih suka diaduk atau nggak diaduk, yang udah pasti mah rasanya tetap lazis. Buat yang diaduk ini, dagingnya pake beef short plate dan juga chicken. Potongannya gede-gede, nggak plate sama sekali nih, Foodies. Kenyal juicy karena ada lemaknya. Potongannya juga gede-gede. Dan menurut aku, ini empuk sih. Tadi kan di awal udah dimasak dulu, baru disini dibikin kayak well done gitu. Untuk chicken ya, disini pake bagian paha yang udah di file ya. Jadi dagingnya lembut dan ada sensasi juicy. Hmm, bikin tambah lazis deh. Jadi secara keseluruhan yang diaduk ini, rasanya nyampur banget. Gurengnya nyampur. Terus ya, lebih rame begitu masuk ke mulut. Karena semuanya ada kayak dagingnya ada, jagonya ada, gurih, nasi. Semua lengkap jadi satu dalam satu suapan. Mana nih suaranya tim gak diaduk? Sekarang kita ijip salmon tanpa diaduk dan tanpa tambahan sos apapun ke dalam hot plate-nya ya. Bagi-bagi masuk ke mulut, aroma salmonnya kenceng banget. Salmon banget deh. Empuk, gurih, berasa. Ya salmon ya, secara kualitas juga gak bisa diragukan lagi. Anti rugi-rugi club lah kalau makan kesini, foodies. Potongan salmonnya aja gak kaleng-kaleng. Beneran gede, dagingnya full dan gurihnya berasa meski tambah-tambahan saus apapun. Sip, sekarang kita ijip versi cocol sausnya, foodies. Karena sausnya black pepper, agak sensasi pedasnya sedikit banget. Secara keseluruhan, komposisinya itu hampir sama. Nasi, telur, jagung, dan juga ya pilihan tadi. Beefnya, salmon, Kak. Sebelum kekenyangan, masih ada yang harus diicip lagi nih. Versi daging Wagyu Melting-nya. Hmm, mau jump. Enak, semuanya juga hot plate. Kalau gak dicampur kayak gini, rasanya itu lebih fokus. Maksudnya, kalau kalian maunya nasi sama telur, fokus cuma nasi sama telur doang. Atau nasi sama jagung, ya rasanya lebih fokus gitu loh. Lebih sederhana, fokus di satu jenis aja. Jadi, buat tim gak diaduk, ini masih lazis banget buat disantep ya. Meski rasanya sesederhana telur dan nasi, tapi kan ada bumbu dan brososnya tadi tuh. Jadi, makin lazis nih foodies rasanya. Namanya Wagyu Melting-nya itu selalu jadi andalan. Dan disini juga salah satu favoritnya foodies. Dengan harga yang ramah di kantong, bisa dapetin Wagyu Melting. Foodies, disini juga ada tambahan saus kayak black pepper yang tadi udah diicip sama mushroom sausnya. Mau dituang ke atas hot plate, boleh. Dicocol juga sabi. Oke, sekarang kita cocol dulu pake Wagyu ya. Kalo kalian dateng kesini sama keluarga, anak-anak agak susah ya makan beef. Bisa pilihannya salmon atau miso soup ini. Ini buat anak-anaknya. Sesuai banget nih sama tagline-nya, rasa premium harga terjangkau. Bener banget sih foodies. Rasanya boleh banget loh diaduk sama yang ada di mall-mall itu tau kan. Tapi soal harga mah, wow jauh beda foodies. Cus, cobain ya. Kita langsung mampir ke hot plate rice paper bogor. Makan receh bener-receh, tapi rasanya gak recehan. Ini lagi deh. Foodies, kalo cuaca rada hot jelotot alias panas gak ada obat. Dengar-dengar suara kayak begini nih. Aduh, rasanya gimana gitu ya. Dan pucuk di cinta, ulang pun tiba. Aiii, pas banget kan. Pas lagi merana kepanasan, eh malah denger suara serutan es kayak begini. Nikmatnya. Apalagi kalo gerobaknya merah mentereng dan ada tulisan begini nih. Baca tuh, es kacang merah. Waduh, auto melipir-mampir lah ya kita. Nah, kalo kebetulan melintas di kitaran kebun jeruk Jakarta Barat, terus ngeliat gerobak merah ini. Cus, mampir aja foodies. Disini ada jual yang seger-seger nih. Salah satunya es kacang merah khas bangka. Rasanya macuhi banget. Maklum yang jualan orang asli bangka. Jadi rasanya dijamin autentic. Oke ah, biar gak penasaran, kita ikut Jeremiah Rakesh aja kalo gitu, oke? Aduh, aduh. Berantaka nih. Eh foodies, siang-siang panas-panas gini enakin minum apa? Minum es, bener banget. Nah, sekarang saya ada di tempat jualan es. Tapi karena saya gak tau harus bikin apa, saya tanya mbaknya. Mbak, es disini ada jualan apa aja nih mbak? Es lidah buaya, es kacang merah, es jeruk. Yang masternya apa disini? Biasa orang pesan yang jadi favorit. Es kacang merah. Es kacang merah ini foodies punya cinta rasa yang manis. Es kacang merah bisa banget lho dinikmati sebagai camilan penghilang dahaga. Siapkan kacang merah yang telah direbus sampe empuk. Kacang iju juga, gula cair, cincau hitam potong dan juga jelly. Esnya langsung kita serut di mangkuknya. Let's go! Nah, foodies. Seperti biasa. Karena saya yang melakukan, pasti agak berantakan. Jadi, mendingan banyak aja. Bikinnya gak pake lama foodies. Sat-sat-sat-sat-sat dan jadi deh. Soal harga gak usah khawatir. 15 ribu rupiah aja udah dapet sekelas booster happy kayak begini. Kalau gelas udah terisi es dan berbagai bahan isian utama, tinggal tuangin sirup merahnya aja deh tuh foodies. Makin cantik dan soal pasti bikin makin enak. Eh, eh jangan lupa. Sedikit kental manisnya juga dong. Biar rasanya makin lembut. Karena saya suka manis, mbak. Jadi susunya sih agak banyak. Ini foodies udah jadi. Selain es kacang merah, ada juga es lidah buaya. Lidah buaya gak cuma buat penyubur rambut loh, foodies. Dijadiin olahan minuman endul binikmat kayak begini. Wah, juga sabi bingits. Kalau es lidah buaya, kita pake es batunya yang... yang mencerap nih esnya. Yang kotak-kotak. Bukan kotak-kotak sih. Yang udah bongkaran tapi dipotong-potong gitu, foodies. Wah, ini lidah saya sih goyang, mbak. Makan gini, mbak. Oh, jadi sesimpel ini. Tapi pake topping lagi, mbak. Pake sirup. Jenis lidah buaya yang dipake ini, foodies. Dari jenis aloe barbadensis. Dagingnya tebel, juga berwarna putih transparan. Ini anak banget loh. Nah, kalau sudah diolah, dikupas, dan dicuci bersih, daging buahnya gak bakal ada rasa pahit-pahitnya kok. Iya, dijamin seger. Supaya rasanya manis kayak kamu, bisa juga tambahin sirup ya. Ada bonus semangkok bakmi bangka spesial juga nih disini. Wah, mantap. Masa iya ada es kacang merah bangka, tapi gak ditemenin sama mie bangkanya? Iya, gak lengkap dong ya. Kayak aku tanpa kamu. Iya. Mie ayam bangka tuh emang khas banget ya, foodies. Biasanya sih makin mantep kalau disantep pake keucuran air cerak lemon cuy-nya ya. Ciri khas lainnya juga nih, ada di kecap bangkanya. Kecapnya tuh asin campur manis yang pas, foodies. Nah, ini nih buat pelengkapnya, foodies. Ini sih harus wajib pake kudu banget lah ya. Acar cabai rawit. Rasa yang khas bisa memberikan rasa berbeda buat kaum penghamba pedas. Kayalah, kita mulai dari es kacang merahnya dulu kali ya. Perpaduannya pas banget, foodies. Panas-panas siang-siang gini, kita makan yang namanya es kacang merah. Pake kacang hijau, pake cincau, pake jelly. Bah, tuh. Dari 1 sampai 10. Nilainya 9,5. Hmm, kalau kalian penyuka yang seger-seger berpadu dengan lembutnya kacang merah, wah, ini sih dijamin cucok, foodies. Yes, karena ini seger. Oke, kita lanjut ke es lidah buaya campur cincaunya ya. Menarik, saya lebih suka ini. Karena lebih bersih. Kalau kacang merah sama kacang hijau itu, digigit nyangkut-nyangkut. Nah, kalau lidah buaya sama cincau hitam, digigit nggak nyangkut. Digigit langsung hancur, langsung ketelan. Dan ini bagus juga, foodies, buat yang lagi panas di dalam. Apalagi kalau siang-siang gini, panas-panas, makan cincau, wah, makan es bukan nambah sakit. Makin sembuh. Ini saya mau nambah mau bukus nanti kayaknya. Kita coba lagi, foodies, ya. So, kedua es ini approve banget nih, foodies. Sama-sama manis, tergantung kalian mau pilih yang mana. Lanjut, kami ayam mangkel spesial. Udah nungin banget tuh kayaknya. Kalau dari mie, foodies, gurihnya pas, teksturnya enak. Saya itu kalau makan mie, foodies, saya nggak suka yang mateng. Yang lembek itu saya nggak suka. Saya sukanya yang setengah mateng, yang agak keras-keras gitu. Jadi digigit masih enak. Nah, dua-duanya, mau yang keriting kecil-kecil, atau yang lebar-lebar ini, dua-duanya enak. Sama-sama, agak setengah mateng. Jadi dia nggak terlalu lembek. Bukan mentah ya, foodies, tapi setengah mateng. Bah, gue dikasih bumbu aja udah enak banget. Gurih! Bumbu dan kuahnya tuh udah nge-blend banget rasnya di lidah. Lanjut deh, kita pakai cabai rawit hijaunya yuk. Pak, enak pak cabainya pak. Jangan lupa turun ke bumi, foodies. Karena cabai acarnya ada di langit tingkat ke-7, jangan lupa turun ke bumi ke tempatan ini. Bisa aja, bapak. Ih, tapi beneran enak nggak sih? Iya, bukan hanya karena suka pedes loh ya. Mie ayam khas bangka ini tuh emang punya rasa yang spesial. Terbukti dari buka pokok 9 pagi, nggak pernah seri pengunjung foodies. Basunya pakai basu halus nih foodies. Jadi bukan yang berurat, yang tekstur keras, susah digigit. Nggak, nggak, nggak. Jadi kalian jangan khawatir, basunya gampang digigit. Supaya nampol nih, mie komplit seharga 25 ribu ini digabung deh tuh. Sayuran, mie, acar, kemudian tambahin sampel pedas, aduk-aduk sampingnya tuh, biar berantem semua rasanya. Eh, tapi jangan dong. Maksudnya biar nge-blend gitu foodies. Kalau ibaratkan kita lapar foodies, makan ini bukan kenyang. Makin lapar, karena lagi foodies. Gurih mienya dapet, tekstur lembut basunya dapet. Sama pangsit kuahnya lembut banget. Kulit pangsitnya tuh di lidah tuh langsung just gitu. Wah, enak banget. Nggak cuma pangsit basah yang lembut, versi kriuknya juga nggak kalah mantep foodies. Apalagi dipakein saus atau bumbu nih lengkap. Sudah deh, nikmatnya juara lah pokoknya. Segera dapet, enak dan kenyangnya juga dapet. Perfecto. Hmm, mantap. Enak banget foodies. Lengkap pokoknya. Jadi foodies bebas pilih, mau yang keriting, apa yang lebar-lebar. Terserah. Mau pake basah pangsit atau nggak, terserah. Yang penting jangan lupa kriuknya juga. Pokoknya nilainya top, markot top. Wah yang lidah foodies yang siang-siang gini. Makan receh, mundur receh, tapi rasa nggak receh foodies. Ada leker versi kekunoan, ada juga yang versi kekinian. Ini dia foodies leker gajahan yang terkenal bingins di kota Solo. Kalau foodies lagi liburan ke Solo, wajib hampir kesini ya. Kategori kekunoan tuh rasnya mulai dari coklat, pisang, coklat, kacang, stroberi, dan vanila. Sementara varian yang kekinian ada palm sugar, cream cheese, lotus, marshmallow, dan masih banyak lagi. Nggak heran ya kalau penggemarnya dari segala usia. Raten Mas Solo. Ini nih, Yusuf Hamka yang punya tol. Makan sini. mukanya kok mirip ya? Foodies! Ternyata foto gue ada di leker gajahan yang bener-bener legendnya kota Solo. Wih, Erick sampe terharu tuh melihat fotonya terpanjang nyata. Nggak cuma Erick, banyak banget loh foodies toko terkenal yang udah jajan disini. Kalau bisa, ini fotonya dibeduhin dikit. Yang ini ya. Yang ini. Siap-siap. Dengar Mas siapa? Mas Tio. Mas Tio? Tio. Sio? Tio. Tio. Mas ini leker gajahan ini adalah salah satu leker darisnya kota Solo. Bener kan? Betul. Leker gajahan ini dibuat dadakan sesuai pesanan para pelanggan ya foodies. Jadi masih anget-anget tuh pas dimakan. Harga satuannya mulai dari Rp5.000-an aja. Wow, super receh nih. Nggak bakalan boncos deh kalau jajan disini. Mas, ini tuh kalau boleh tahu adonannya apa aja? Itu ada tepung terigu, tepung beras, santan, sama gula pasir. Oh, tepung terigu, tepung beras, santan, sama gula pasir? Pasti aku yakin ada resep-resep yang disebutin. Nggak apa-apa. Nggak usah ya. Karena ini yang paling beda nih soalnya. Kalau udah kayak gini, tunggu berapa menit? Udah langsung panasin, mas kasih pisang. Oh, dipanaskin? Oh. Isian pisangnya menggunakan pisang raja ya foodies. Pisang raja memiliki tekstur yang pas dan rasanya yang cenderung manis. Pokoknya, kalau dijadikan isian leker tuh kayak enak tenang, klop banget rasanya di lidah. Tuh, pisang raja. Oh, aku tahu. Pasti kalau kamu yang ngasih sesuai ukuran, kalau kamu yang banyak. Tuh, banyak. Tuh. 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 Tuh, semua. Satu leker, satu pisang. Gak cok. Boleh aja sih, Rick. Yang penting sih, jangan lupa bayar ya foodies. yuk langsung aja ke kimian Coco Crunchy. Bahan dasarnya tetap pisang. Terus apa? Terpukung terigu tadi, terus langsung ini? Iya. Langsung. Ukurannya berapa? Biasanya? Saya dosen dong. Sekarang kan orang dalem. Apa lo? Langsung masukin dah. Hmm. Foodies, kalau ingat solo, pastinya ingat leker gajahan dong ya. Karena kelekeran yang satu ini menjadi pionir leker tradisional sejak tahun 68. Leker gajahan Bapak Fatoni Junior ini udah dijalankan generasi kedua. Dari dulu hingga now resepnya udah patent, makanya para pelanggan lama tetap setia dan pelanggan baru pun juga datang terus. Sip deh, Eric. Sekarang menilang segitu icip-icip yang udah matang aja. Kayaknya bikinan kamu belum layak jual ya tuh. Just kita takis yang udah matang aja. Gas kun. Nah, Foodies. Di sini kesaktian saya sebagai Raja kuliner Indonesia membuktikan. Ini kan tadi ada kekinian dan kekunuan. Saya akan mendebak mana yang kekinian dan kekunuan. Nih. Menurut saya, karena bentuknya kan sama, isinya beda. Ini yang kekinian. Kita buktikan ya. Yang kekinian ingat kan, ada Coco Crunchy. Genis masih dilembar ini. Bismillah. Bener. Nah, karir ini karir. Ya. Ya. Yes. Kekinian. Alhamdulillah. Langsung aja kita icip ya. Oh, enggak. Toppingnya yang kekinian. Ini enggak murah nih, bahannya. Dia pakai bahan yang premium. Malah super premium. Kalau memilih pisang raja, karena tekstur pisang raja manisnya pas. Terus ada gerigi-geriginya gitu loh. Jadi enak nih, Pak Cuman. Kalau pakai pisang kepok, enggak. Dia pasnya tuh untuk kola. Pisang raja yang sedap, ditambah coklatnya yang manis, berpadu dengan mantep rasanya di ledak. Tepungnya juga crunchy banget loh, Fudis. Bener, Fudis. Bener nih. Taburan gula coklat. Gula pasir ditampur coklat. Nih, kita cobain rasanya ya. Rasanya lebih ringan ya. Dan enggak terlalu tebal ketika masuk mulut. Karena isinya cuma pisang, sama gula dicampur coklat sedikit. Kalau aku lebih, nah buat kalian yang enggak pecinta makanan yang enggak terlalu manis, aku saranin yang ini nih. Pisang original. Wah, jadi pengen leker juga, ngasih ngeliatin Eric makan. Sekolah, yang mau kepo ini, langsung datang aja yuk kita barengan ya. Ke jalan Reksonitan di Gajahan Kota Surakarta. Yang mau boleh-oleh bisa tahan seharian ya, kalau di suhu ruangan, Fudis. Tapi kalau kepengen lebih tahan lama, bisa dimasukin ke kulkas. So, jangan sampai skip yang legend dan anelita begini ya. Pokoknya, Fudis, kalian kalau mampir ke kota Solo, wajib-wajib banget, menu oleh-olehnya adalah leker gajahan. Karena ini adalah legendarinya kota Solo itu leker gajahan ya. Makan, lihat ya. Menu, lihat ya. Tapi rasa, enggak, lihat ya. Mbak-mbak, ini bungkusan dia. Maneman, metak, makan yang dalam ya. Mau makan sate, tapi harus PO dulu. Ngantrinya bisa sehari sampai semingguan lho. Wow, 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 wajib-jel. Ini sate bukan sembarangan sate lho, Fudis. Karena ini sate kerang sajian andalan warga Medan, Sumatera Utara. Sebagai anak Medan, Isantarore mau ngajak Fudis jajah nih, salah satu penjual sate kerang teramai dan legendaris di kota Medan. Fudis, lihat ini Fudis. Waduh, pasti Fudis perasaran itu apaan, San? Rendang. Bukan, bukan Fudis. Aku lagi ada di rumah keluarga aku di Medan. Bukan juga. Bukan juga. Tapi, Isantarore lagi ada di Rahmat, ya, sate Rahmat. Ini dia, jualannya memang sate kerang. Tuh ya, ini jualannya sate kerang Rahmat. Jadi ini semuanya yang ada di depannya Isantarore ini, sate kerang. Fudis, walaupun jualannya di rumah, tapi sate kerang Rahmat udah eksis dari tahun 1957 lho. Udah lebih dari setengah abad dan wih, ini mah namanya legend ya guys. Dan sekarang sate kerang ini udah di tangan generasi ketiga. Tapi soal rasa dan bumbu, dijamin masih otentik dan nikmat. Ini kelihatannya udah banyak, ini dibilang sedikit? Ini sedikit. Ini hari ini masak berapa kilo? Ini cuma 100 kilo. Cuma 100 kilo? Cuma 100 kilo. Cumanya 100 kilo. Memang biasanya paling banyak masak berapa? Kita paling sedikit 100 kilo, paling banyak itu bisa 200-300. 200-300 kilo? Iya. Satu hari? Satu hari. Fudis kerang yang dipakai adalah kerang dari kawasan Tanjung Balai. Dan for your info aja nih ya, kota Tanjung Balai itu emang dijuluki sebagai kota kerang. Karena posisinya berada di pesisir pantai timur Sumatera Utara. Selain kerang yang melimpah ruah, ini kualitasnya juga lebih oke lho. Tapi karena kerang bulu yang dipakai ini musiman, jadi ketersediaan sate itu gak setiap hari ready, Fudis. Makanya kudu pre-order dari jauh-jauh hari. Wih, semangat. Nah, Fudis, dari jauh aja tuh bumbunya emang kelihatan kayak rendang ya. Tapi untuk bumbu ataupun proses masaknya ini ada sedikit perbedaan. Kalau bumbu sate kerang ini diracik pakai bumbu khusus dari campuran rempah-rempah dan kelapa gongseng. Setelah itu bumbunya dimasak bareng sama kerang yang udah direbus. Coba ya, Kakya? Boleh, boleh. Ya Allah. Ya Allah. Fudis. Ini pedas. Gurihnya. Rasa kerangnya ini sumpah. Pantes ini legend. Karena beneran ini adalah sate kerang terenak. Sekota Medan yang pernah aku makan. Jadi bener-bener ini bumbunya meresap-meresap banget sampai ke dalam kerang-kerangnya. Tekstur kerangnya sendiri itu enak banget. Gak alot. Ya memang pas dia teksturnya memang seperti ini. Harusnya dia matangnya kerangnya. Wah, gimana bumbunya gak ngeresap coba tuh, Fudis. Karena proses masaknya gak tanggung-tanggung. Mulai dari proses rebus, masak dengan bumbu membutuhkan waktu hingga 5 jam. Dan setelah gini, masak kerang seperti ini butuh strategi dan kealian khusus. Karena kalau salah, rasa kerangnya bakalan zong, Fudis. Nah, kunci yang diseterah mati, biar sedap dan lazis. Selain dari pemilihan kualitas kerangnya, bumbu serta proses masak, pembersihan kerang juga jadi hal yang utama Fudis. Jadi daging kerang gak bakalan alot dan aroma amisnya hempas gitu. Serta kerangnya juga gak akan berpasir. Auto gigit ya. Tapi kayaknya ini enak banget kalau dimakan pake nasi juga enak juga kali ya? Boleh. Memang paling enak dimakan pake nasi anget. Oh gitu, tapi dimakan gini juga udah enak banget sih. Iya, tapi lebih mantep lagi kalau nasi anget. Nah, intinya Fudis. Sekarang aku mau nyobain pake nasi. Aku mau makan nasi, boleh minta nasi? Mana nasinya? Boleh, boleh. Hah, jeling. Tuh kan, aku tuh memang canggih. Cuman aku yang paling canggih yang bisa mendatangkan piring-piring dari mana-mana. Ini pake nasi, ini kayaknya makan bumbunya aja pake nasi juga udah enak. Yes, bumbunya diudek-udek pake nasi anget aja udah wadidong lazisnya. Perpaduan kelapa-perut gongseng, gula merah, bawang-bawangan, dan cabai tuh akur banget. Meski ada sentuhan manis dan gurih, tapi rasa pedas menominasi nih Fudis dalam setiap kunyahannya. Bah, ini mah lazis. Dan ini yang paling utama lagi katu Fudis ya. Ini kerangnya dicuci dengan bersih. Karena kerang ini, kalau gak dicuci bersih banget, dia tuh masih ada berpasir-pasir gitu Fudis. Makanya ini aku gak ada ngerasain yang namanya pasir, semuanya bersih. Makannya enak banget. Tekstur kerang emang sejuisi itu ya Fudis. Sekali gigit, rasa kerang yang manis gurih langsung mengucur ke dalam tenggorokan. Bertemu dengan rasa rempah bumbu, wah bikin kita gak cukup satu tusuk itu mah. Apalagi ada aroma daun jeruk nih, juga pake serai dan aroma daun salam. Makin menambah kelasisan yang hakiki. Dan ini yang barusan aku makan, Fudis ini juicy sekali. Barusan begitu dimakan, ada mak crut gitu. Crut muncret ke dalam mulut-mulut aku ini. Oke, info-info harga just for you. Satu tusuk sate kerang dibanderol Rp 8.000 ya Fudis. Tapi kalau kalian mau beli gak bisa dadakan. Kalian wajib cek dulu ketersediaan dan PO. Oke, dapat slot di hari apa. Jadi harus hubungin dulu sate kerang rahmat ya. Dan setelah gini, disini gak jual nasi. Ini khusus buat Isan aja ya Fudis. Buat kalian semua, Fudis. Kalau kalian mau nyobain ini, tuh kan, gak bisa kayak gitu dadakan. Jadi kalian bener-bener harus purchase dulu, order dulu. Jadi bener-bener satu hari sebelumnya, kalau bisa dua hari sebelumnya, bahkan kalau bisa seminggu sebelumnya. Supaya apa? Supaya tahu ketersediaan kerangnya. Dan supaya kalian itu dapet slot dan bisa dapetin rasa krate kerang rahmat yang luar biasa endol. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh-an. Fudis. Sub indo by broth3rmax